Sosok pria asal Boni, Sulawesi Selatan bernama Haji Ledi mengebohkan publik setelah memakai perhiasan emas semilai 400 juta rupiah saat mudik. Aksinya itu bahkan sampai membuat petugas pelabuhan sampai keheranan. Rupanya Haji Ledi mengaku dirinya sering memakai emas seberat lebih dari 3 kg saat berpergian. Diketahui aksi mencolok Haji Ledi itu terakam saat dirinya akan menempuh perjalanan melalui pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu 12 April. Dalam kesempatan itu, ia terlihat memakai kacamata perlapis emas seharga 5 juta rupiah. Ia juga mengenakan kalung emas semilai 50 juta rupiah, gelang emas 250 juta rupiah, dan 3 cincin emas seharga 100 juta rupiah. Haji Ledi tak sedikit pun takut mengenakan perhiasan emas yang mencolok di tubuhnya. Ia justru mengaku kerap mengenakan perhiasan emas di badan lebih dari 3 kg. Haji Ledi tidak memakai semua perhiasannya karena menyesuaikan dengan baju yang dikenakannya. Terkait dengan pekerjaannya, Haji Ledi merupakan seorang pengusaha butik terkenal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tak hanya satu, butiknya pun tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Bone dan sejumlah daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Ia juga membuka cabang butik di Nunukan, Kalimantan Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!